Optik melawai Inilah maksud saya kami adalah agar masyarakat umum bisa menikmati langsung Kemudian juga mengetahui ya progresnya sampai di mana Jadi untuk sementara per hari 300 orang Ini akan kita evaluasi terus-menerus Namun yang perlu diketahui bahwa masyarakat umum sebelum memasuki Dapat mengunjungi harus mendaftarkan diri lewat aplikasi yang disebut dengan Aino Jadi lewat aplikasi tersebut masuk ya lewat aplikasi ya Alhamdulillah semuanya lancar ya Bu ya Nah tetapi ya kalau misalnya sudah melebihi batas kuota 300 memang tidak bisa lagi diakses Harus pilih hari yang berikutnya Oke dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 5 Masyarakat hajar di jam-jam tersebut mendaftarnya harus sebelumnya Artinya bisa dilihat disini memang di plasa seremoni Dan kemudian nanti bisa menikmati ada forest trail Kemudian disini dilihat tembung dan dari kejauhan ada kantor Kemento Kantor Isana Presiden ya atau Isana Garuda Isana Negara juga bisa dilihat dari kejauhan Untuk sementara seperti itu Caranya kemarin saya ngedownload Aino itu untuk masuk registrasi untuk pendaftaran untuk mendapatkan tiket bisa masuk di KN Nusantara Jadi saya bersama keluarga saya rombongan dari Balipapan kami sekitar kurang lebih ada 30 orang bersama Untuk daftarnya gampang banget tinggal download di Playstore aplikasi IKnow Dan itu nanti masukin email untuk daftar disitu dan masukin passwordnya Nanti tinggal disitu pilih registrasi masuk di visit Nusantara Untuk daftar nanti kita akan pilih disitu tanggal Untuk kita bisa registrasi tanggal berapa kita mau datang Dan kebetulan hari ini hari libur Saya bernyajak keluarga saya untuk daftar di hari ini tanggal 16 September 2020 Di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya Karena kami menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya